Baiklah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini akan saya jelaskan proses perangkalan pesawat udara untuk melanjutkan video yang kemarin. Ini adalah video yang kedua. Pada video ini akan saya jelaskan lembaran 1 dan lembaran 2. Lembaran 1 tentang input, lembaran 2 tentang pilot. Kedua lembaran ini merupakan masukan atau input dari proses perancangan pesawat udara. Kita tahu dalam dunia software atau perangkat lunak, ada sebuah semburian, ketika kita memasukkan sampah, akan keluar sampah pula. Atau ketika inputnya salah, jangan diharap kita akan mendapatkan hasil yang benar. Sehingga input ini harus diperhitungkan matang-matang, tidak boleh sembarangan. Baiklah, lembaran pertama. Lembaran pertama tentang requirement atau syarat-syarat yang diinginkan ketika kita melancang pesawat terbang. Di sini yang pertama adalah ring. Ring itu jarak jelajah pesawat. Mungkin dalam bentuk mils atau mils, tapi nanti harus dikonversi ke fit. Ini, misalkan 1200 mils, nanti menjadi ini. Kemudian ring, ring ini atau jarak jelajah itu. Kalau digambarkan fase terbang seperti ini, jarak jelajah itu dari 2 ke 3. Kemudian jarak landing, itu juga harus dalam fit. Jarak landing itu, kalau digambarkan fase terbang seperti ini, jarak landing itu jarak antara 4 sampai 5. Kemudian jarak take-off, itu jarak 0 sampai 1. Rate of time atau laju tanjak, laju tanjak pesawat itu kecepatan vertikal ini mulai dari 1 sampai 2. 2 ini mulai terbang jelajah. Kecepatan vertikalnya berapa? Ini menjadi input dalam proses perancangan pesawat terbang. Kalau misalkan 1000 feet per minute, harus dikonversi ke feet per second. 16,667 feet per second. Kecepatan maksimum, ini juga menjadi input dalam proses perancangan pesawat. Kecepatan maksimum ini ketika terbang ke jelajah, dia kecepatan maksimumnya berapa? Yang diinginkan oleh pesawat yang kita lancang. Misalkan 250 mili per jam, ini juga dikonversi ke feet per second. Kemudian kecepatan stall, itu juga harus feet per second. Tapi sebelumnya stall itu apa? Stall itu suatu kondisi dari pesawat terbang di mana pesawat itu tidak memiliki gaya angkat atau kehilangan gaya angkat. Kenapa pesawat kehilangan gaya angkat? Karena ini sudut serangnya atau angle of attacknya itu sangat besar. Jadi angle of attack itu ini, alpha ini. Jadi sudut angle of attack adalah sudut antara free stream atau aliran bebas. Aliran bebas itu yang lurus ini, yang mendatar. Dengan garis chop line. Chop line itu ini, yang miring ini. Atau garis yang menghubungkan antara titik depan dan titik belakang. Ini leading head dan trailing head. Ini sudut serang. Ketika sudut serangnya sangat besar, pesawat itu akan kehilangan gaya angkat. Nah, kecepatannya berapa? Itu namanya kecepatan stall. Jadi pesawat, secara teoretis, dia harus melebihi kecepatan stall-nya. Atau kecepatan stall-nya adalah kecepatan terendah bagi pesawat, sehingga pesawat itu masih memiliki gaya angkat. Tadi saya katakan di awal bahwa input ini sangat penting. Harus dipikirkan masak-masak. Tidak beli sembarangan. Jadi ketika menentukan jarak take-off, jarak ending, ini juga benar-benar diukur. Runway kita itu jaraknya berapa? Jangan sampai rancangan kita terlalu panjang dari runway yang tersedia, sehingga nanti hasilnya akan ngeleset. Atau terlalu pendek, nanti hasilnya juga tidak efisien. Kemudian ring, ini juga dipikirkan masa-masa ini. Tidak beli sembarangan. Misalkan kalau kita mau terbang dari Jogja ke Solo, ya kita ukur. Misalkan menggunakan ini, ukur map Jogja ke Solo. Ini diukur, ternyata cuma 63,4 km. Kalau pesawatnya harus PP, berarti kita rancang 120 atau 130 km. Harus diukur secara exact, tidak beli sembarangan. Kemudian masuk ke lembar kedua tentang pelut. Pelut atau muatan pesawat. Dalam hal ini, yang dicontohkan adalah pesawat ini nanti ada satu kru atau satu pilot dan lima penumpang. satu orang ini biasanya beratnya satu orang itu dianggap saja 170 pound atau sekitar 77 kg. Kemudian, tiap orang ini bisa membawa bagasi. Tiap bagasi diambil rata-rata saja 20 pound atau 9 kg. Ini nilai yang wajar. Jadi sebenarnya nanti yang dimaksud pelut itu kru ini bukan pelutnya, tapi penumpang plus bagasi. Itu namanya pelut. Jadi penumpang plus bagasi itu sekitar 970 pound kru-nya itu bukan pelut. Satu orang pilot 170 pound. kalau ditotal 1140. Ini total total dari kru plus pelut. Jadi ini juga harus di hitung benar-benar. Tidak boleh asal-asal. contohnya ini pesawat komersial atau pesawat penumpang. Sebentar videonya. Ini pesawat komersial. Ini pasti ada pilotnya dan ada penumpangnya dan ada penumpangnya. Tapi kalau ada kargo nambah lagi berarti tambah kargo dan juga ada bagasi. Jadi ini memuatannya itu ada kru, mungkin ada pramugari, ada teknisi, kemudian ada penumpang, ada bagasi, ada kargo. pesawat ini hanya mengubah kargo. Jadi pesawat ini hanya tidak ada kargo, tidak ada kru. All electric vehicle, you have an 85% mass fraction on the batteries. As an example to United cost $4,000 by air. Shaped vehicle designed for cargo. With pilots today, which doesn't really make sense for carload delivery. Pilotnya kargo saja, tidak ada kru. Kalau misalkan kita rancang pesawat ini, ini adalah passenger drive. Berarti pilotnya hanya penumpang. Penumpang dan bagasi. Nah ini semuanya harus kita perhitungkan jangan sampai meleset. Jadi kru penumpang atau kargo itu nanti akan bisa masuk ke lembar ini, lembar kedua. Nanti kru dan pilot dimasukkan ke sini untuk input bagi proses selanjutnya. Demikian video kedua ini saya sampaikan. Terima kasih atas berhatiannya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.